Pendekar Setia Jilid 16 Bapak 16, Kayangbun dan Goat Hengbun eh, jangan marah, aku tidak sengaja memaki keluarga Yew kalian, kata Pekian dengan tertawa, ku tahu keluarga Yew kalian semuanya orang baik. Menurut dugaanku, orang Syikan itu mungkin ialah ahli waris Goat Hengbun huh, masa dia sesuai ejak Yewi. Ku kenal ahli waris Goat Hengbun, kungfunya terlebih, tinggi daripadamu, oh ya? Siapa dia? Aku ju seru ingin menemui dia, tanya Pekian dengan tidak terima. Yewi memandang cuaca, serunya terkejut. Wah, hari sudah gelap aku harus berangkat, kau tetap hendak pergi ke Cupi M. Tanya Pekian setelah bicara setian lama denganmu, semakin besar hasilatku hendak pergi ke sana, mungkin dapat kutemui Soh Sim untuk bertanya kemana perginya Chin Pekling. Harus kutemui keparat itu untuk ditanyai, Pekian kurang senang, omelnya, baik, boleh kau pergi lekas pergi, kalau mati jangan mencari diriku. Mati juga tidak menjadi soal, ujar Yewi dengan tertawa, bila kepergianku ini benar berbahaya, tidak nanti ku jadi setan dan mencari dirimu. Engkau telah menolongku dan tiada permusuhan denganku, buat apa ku cari perkara padamu, habis berkata, sambil tertawa ia terus berlari pergi. Ketika sampai di bawah tebing siang hoasan, dalam kegelapan, tebing curam itu kelihatan seperti setan iblis yang menegak seram menghadang di depannya. Dengan sendirinya si nenek penjaga di bawah tebing itu tidak lagi di situ, namun siapakah yang tidak kenal nama Cupi M dan berani melanggar peraturannya serta sembarangan menerjang ke atas gunung tanpa melalui prosedur yang ditentukan? Tidak adanya si nenek penjaga tebing itu menghemat tenaga juga bagi Yewi, tanpa pikir ia terus melayang ke atas. Di atas sana juga tidak ada penjaga, tentu saja lebih leluasa bagi Yewi. Padahal tanpa penjaga biasanya juga jarang ada yang mampu mendaki tebing curam itu. Ujian mendaki tebing dengan ginkang yang tinggi ini, kalau bukan jago kelas wahid, jangan harap akan dapat terlaksana dengan lancar. Dilihatnya Cupi M sudah di depan mata, jantung Yewi berdebar keras, ia tahu untuk datang ke sini memang mudah, tapi ingin menyusup ke dalam biara jelas tidak gampang. Di dalam biara pasti ada nikoh penjaga, padahal setiap nikoh penghuni biara itu sangat liai, salah seorang saja sudah cukup untuk menggemparkan bulim. Bila mana berkelana di dunia kangung maka dapat dibayangkan betapa sulitnya ingin mencari kok Bokya di dalam Cupi M yang penuh jago kelas tinggi itu sungguh Yewi berharap Bokya mengetahui kedatangannya dan diam-diam keluar menemuinya. Dengan sendirinya hal ini tidak mungkin terjadi, sebab dari mana Bokya mengetahui akan kedatangannya. Namun seperti terjadi keajaiban saja, mendadak dari balik sebatang pohon besar muncul satu orang dan memanggilnya dengan suara tertahan, Yew itu aku sama sekali Yewi tidak menyangka ada orang bersembunyi di balik pohon di depan Cupi M mestinya ia terkejut, tapi demi mengenali suara Bokya, ia menjadi kegirangan luar biasa, hampir saja ia bersorak. Yang menegurnya ini memang betul Bokya, ia berkata pula, Yang tadi Bohtin dan Bohti Susyok memberitahukan padaku tentang kedatanganmu yang ingin mencari diriku. Kedua Susyok itu sangat baik padaku, mereka tidak merahasiakan tentang kedatanganmu. Jik Tiaw Suco bahkan mengatakan padaku engkau masih akan datang lagi dan menyuruhku menaruh perhatian. Beliau malah titip pesan padamu, katanya terbatas oleh peraturan biara, Kita hanya diperbolehkan bertemu satu kali saja, izin khusus ini dia pernah menyanggupi padamu titik saking girangnya sampai badan Yewi gemetar seluruhnya, ucapnya dengan suara terputus-putu. Ya, ya beliau sangat baik, dan memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu. Ya Ji, dengarkan, ku harap engkau, karena teraling-aling oleh pohon, wajah si nona tidak kelihatan ia tahu Yewi hendak memujuknya pulang ke rumah, maka cepat ia memotong. To'ako, hendaknya jangan kau bicarakan hal-hal yang mencemarkan nama Buddha, aku tiba-tiba ia menghela nafas, lalu menyambung dengan suara lembut. To'ako menurut Jitiau Sucok, katanya engkau akan datang lagi, ku kenal watakmu yang tidak sabar dan yakin-yakin malam ini pasti akan kemari, maka habis sembah yang aku lantas menunggu di sini. Ku kira menjelang tengah malam baru akan muncul, siapa tahu sekarang juga engkau sudah datang, tampaknya watakmu semakin tidak sabaran, Betapa mesra ucapan ini, bila mana didengar orang, tentu mengira kedua muda-mudi ini sedang memadu cinta, siapapun takkan percaya jarak antara mereka sekarang ada beberapa meter jauhnya, yang satu orang biasa, yang lain adalah padri. Ye'ui sangat girang, ia merasa kaki menjadi lemas sehingga lupa memburu maju, terdengar suara bokya yang lembut seperti masa lampau dengan rayuan yang muluk-muluk, tanpa terasa Ye'ui lantas memohon, ya ji, sudilah engkau berdiri maju sini, tidak kelihatan wajahmu, dengan menurut si nona melangkah maju sehingga wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya rembulan, wajah bokya yang cantik manis, tampak agak kurus, jauh lebih kurus daripada sebulan yang lalu waktu Ye'ui menemuinya dengan berkedok. Sedemikian banyak susut badannya selama sebulan ini, maka dalam waktu setian puluh hari dapat dibayangkan betapa pedih perasaannya. Ye'ui adalah seorang pemuda emosional, dan wajah ya ji yang kurus itu seketika teringat macam-macam hal olehnya, ia pikir tentu si nona masih marah kepadaku karena telah melupakan dia, masih hidup di dunia ini, tapi tidak memberi kabar padanya. Menyalahkan dirinya yang kejam ketika menemuinya dengan berkedok. Karena menanggung berbagai kepedihan itu, tentu saja pucat dan kurus, dan semua ini gara-gara perbuatannya seketika Ye'ui sangat terharu, dan dadanya bergolak seperti membakar, ia menjadi lupa kepada jubah dan topi paderi yang dipakai bokya, yang terlihat olehnya seakan-akan ya ji yang berada dalam pangkuannya ketika dia membawanya mencari pengobatan kepada suputku. Waktu itu bukan kasih nona juga pucat dan kurus seperti ini, maka kakinya yang terasa lemas itu mendadak bertenaga kembali, ia lalu maju dan bokya terus dirangkulnya erat-erat. Dia terlalu emosi, yang terbayang olehnya adalah keadaan waktu dia memondong bokya untuk mencari pengobatan, sama sekali lupa bahwa keadaan sekarang sama sekali berbeda daripada dahulu. Dengan sendirinya ya ji atwa Soh Sim sekarang tidak dapat menerima kasih mesra seperti ini, meski kenangan mencari pengobatan dengan perjalanan beribuli jauhnya dahulu itu sukar terlupakan, tapi orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada agamanya harus teguh imamnya maka Soh Sim berusaha meronta dan mendorong rangkulan Ye'ui itu. Mestinya Ye'ui tidak mau melepaskannya, juga berat untuk melepaskannya. Akan tetapi keadaan aneh lantas timbul. Mendadak Ye'ui melepaskan bokya, seperti yang dipegangnya barusan adalah hular berbisa atau maklum berbisa lain, dengan takut ia menyurut mundur beberapa tindak, Soh Sim juga melenggong oleh sikap Ye'ui yang aneh itu, karena anak muda itu melepaskan dirinya terlalu kasar, dilepaskan begitu saja seperti orang melepaskan sepotong batu yang dipegangnya, kalau bokya tidak memiliki kepandayan, tentu terbanting dengan berat. Malahan Ye'ui terus menudinya dengan air muka seperti orang kesakitan, serunya, kau titik kau, tidak diteruskan ucapannya. Dia terus berlari pergi seperti melihat setan Soh Sim terkesima, sampai lama ia berdiri bingung. Pada pertemuan ini mestinya ia bermaksud minta agar Ye'ui melupakan dia, sudah bulat tekadnya menyerahkan dirinya kepada agama. Tak tersangka belum lagi ia bicara anak muda itu sudah lari begitu saja, bahkan begitu cepat larinya, dirinya dianggap seperti perempuan yang paling hina di dunia ini, harus ditinggalkan secepatnya dan sejauhnya. Pedih hati Soh Sim ia berdiri berjam-jam di situ, sukar dipahami apa yang menyebabkan perubahan mendadak Ye'ui itu. Dia berdiri seperti patung, embun sudah membasai jubahnya, ufuk timur mulai remang, fajar sudah menyingsing. Akhirnya ia bergerak sudah waktunya ia pulang ke biara, semalam suntuk ia berdiri di situ tanpa mengeluarkan suara apapun. Waktu melangkah pulang ke biara, suara hati terus-menerus berbisiki, Toh aku, tidak boleh kau tinggalkan diriku hanya karena aku tidak mau dirangkul olehmu, kau harus tahu aku adalah jub kehlang. Setelah berpikir semalam suntuk dia menarik kesimpulan sebabnya Ye'ui tinggal pergi itu adalah karena dirinya merontak untuk melepaskan diri ketika anak muda itu merangkulnya sudah barang. Tentu jalan pikirannya ini keliru besar. Sesudah Ye'ui berlari turun dari tebing, mendadak ia ke serimpet dan jatuh terduduk di tanah, sampai di sini dia tidak tahan lagi rasa unek-uneknya, ia terus menumpahkan air kuning kecut seharian dia menyiapkan diri, dengan penuh semangat ditunggunya malam untuk menemui Yaji sedikitpun dia tidak mengisi perut, maka apa yang ditumpahkan hanya air kuning kecut belaka. Setelah tumpah barulah Ye'ui merasa agak lega, ia tidak mengerti apa sebabnya pada tubuh Bokya bisa timbul bau busuk yang menakutkan itu, bau busuknya lebih keras daripada bau busuk yang terdapat pada tubuh Pek, yang dan jauh lebih sukar ditahan. Semalaman Ye'ui berduduk di tanah, sedangkan Soh Sim berdiri semalam di atas tebing, kedua orang sama-sama berpikir dengan bingung, sampai Fajar tiba Soh Sim dapat menarik kesimpulan yang keliru, sebaliknya Ye'ui tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa, kesimpulan yang keliru juga tidak. Tidak ada hasratnya lagi untuk bertemu dengan Kho Bokya, hal ini bukan karena terlalu cepat perubahan pikirannya, tapi dia takut mengendus bau busuk pada tubuh Bokya yang sukar dijelaskan itu betapapun ia tidak tahan bau busuk itu. Matelumlah, hidung manusia memang ajaib. Bila terlalu banyak mengendus bau harum, maka lama-lama hidung akan kebal dan takkan merasakan bau harum itu, tapi bau busuk yang dicium Ye'ui itu tidak mungkin dapat diterimanya, makin tercium makin bacirin sehingga akhirnya terpaksa ia tinggal pergi sebelum Ye'ui merangkul Bokya, sayup, sayup sudah terendus juga bau busuk itu dari jauh, padahal dia sangat apal terhadap bau badan Bokya, tentu saja ia tidak percaya bau busuk itu timbul dari tubuh si gadis. Tapi ketika dia kegirangan dan berkobar kasih meselanya terus memburu maju dan merangkul Bokya, seketika bau busuk itu menyerang hidungnya, segera pula timbul reaksi ingin tumpah jelas bau busuk itu timbul dari tubuh Bokya dan tidak mungkin keliru, sungguh tak tersangka oleh Nyako Bokya yang yang dipandangnya suci bersih itu bisa timbul bau busuk yang memuakan seperti ini. Bau busuk ini mengakibatkan gerak-geriknya tidak terkontrol dan tidak ingat sopan santun lagi, secara kasar ia lepaskan Bokya dan tinggal pergi. Kemudian dia sadarinya perbuatannya itu pasti sangat menyinggung perasaan Bokya, tapi tak dapat dia memberi penjelasan, sedapatnya ia menahan rasa ingin tumpahnya, mestinya ia ingin tanya Bokya mengapa pada tubuhnya bisa terdapat bau bacin begitu, tapi baru saja dia berucap kau, mendadak air kecut dalam perut-dalam perut mau tumpah keluar, dia tidak mau mendapat malu dengan tumpah-tumpah di depan Bokya, maka cepat dia kabur sejauhnya setiba di bawah tebing, setelah suara Yaji tidak terdengar, barulah ia tumpah-tumpah. Hari sudah terang, Yewi khawatir dirinya akan dilihat si nenek penjaga tebing, terpaksa ia meninggalkan Siung Hoasan dengan badan yang penat dan penuh tanda tanya yang sukar dipecahkan Hoa Im Kuan, sebuah kota kabupaten, terletak di antara Tai Hoasan dan Siung Hoasan dengan langkah berat. Saat Yewi masuk ke kota itu waktu itu sudah dekat Lohor, perut terasa sangat lapar. Yewi mencari sebuah rumah makan, selagi hendak masuk ke situ, tiba-tiba dilihatnya seorang lalu diseberang sana, cepat ia berterak, Cinpekling. Cinpekling orang itu memang betul Cinpekling adanya, karena suara teriakan Yewi itu, orang yang berlalu lalang sama menoleh dengan kaget. Tapi Yewi tidak peduli, buru-buru ia mengejar ke sana, ternyata Cinpekling sudah menghilang di tengah orang berlalu lalang. Mana Yewi mau tinggal diam, bila teringat kepada kelicikan orang ini dengan intrik busuknya, walaupun dirinya sukarlah mau terpancing, tapi orang telah memperalat dirinya untuk menerjang rintangan Cu Piem dan dia ikut nambonceng masuk ke sana, kelicikan itu sungguh sangat mengemaskan. Jika orang tua itu benar-benar ingin menolongnya seharusnya dia menjelaskan akibat yang akan timbul bila mana Yewi menerjang ke Cu Piem, tapi dia tidak memberitahukan pun, kalau tidak ada bantuan Boh Tin dan Oh Pi yang merasa kasihan kepada Bok Ya, bukankah Bok Ya yang akan tertimpa akibatnya dihukum Jibong Taisu tanpa bernosa. Begitulah Yewi terus mengejar ke arah Cinpekling, sampai di luar kota, tahu-tahu dia kehilangan jejak orang tua itu padahal dari jauh masih kelihatan bayangannya selagi Yewi merasa heran, tiba-tiba seorang menegurnya dengan tertawa dari belakang. Saudara cilik, apakah kau cari diriku Yewi terkejut dan cepat berpaling, siapa lagi orang yang berdiri di belakangnya kalau bukan Cinpekling? Ginkang tua bangka ini sungguh terlalu tinggi. Melihat orang seketika berkobar rasa murka Yewi, sikapnya jelas memperlihatkan rasa benci seperti berhadapan dengan musuh, tapi sedapatnya ia berlagak tenang dan berkata, memang ada sesuatu urusan ingin ku tanya padamu, baik, baik, marilah kita mencari suatu tempat tenang untuk bicara, kata Cinpekling dengan tertawa. Ia membalik tubuh seperti mau mencari tempat yang dimaksud, tapi mendadak jarinya lantas menjentik. Karena tidak berjaga-jaga, kontan Yewi terselentik hiat cu kelumpuhannya sehingga roboh terkulai. Cinpekling lantas mengangkatnya, katanya dengan senang, dengan demikian barulah aku tidak perlu kuatir untuk berbicara denganmu. Ia membawa Yewi ke suatu tempat tenduh di dalam hutan dan menurunkan anak muda itu menggeletak di atas tanah rumput, sungguh perut Yewi hampir meledak saking kusarnya, segera ia tanya, antara kita tidak pernah bermusuhan apapun, mengapakah seragap diriku secara rendah? Hahaha kita memang tidak pernah bermusuhan, sahut Cinpekling dengan gelap tertawa. Tapi airmu kamu memberitahukan padaku bahwa saudara cilik menaruh prasangka apa-apa terhadapku jika sudah ada pikiran tidak senang, waktu bicara tentu akan cepat marah. Kalau marah, urusan menjadi runyam. Tapi kalau terjadi seperti sekarang, ingin marah juga sulit, tentu dapat kita bicara dengan baik dan segala persoalan juga mudah dijelaskan. Nah, betul tidak? Saudara cilik diam-diam Yewi mengomeli diri sendiri yang kurang sabar. Dari sini pula dapat diketahui betapa licik dan licinnya Cinpekling. Bila mana orang ini beraksi, sungguh dunia kangho bisa diaduknya hingga kacau balau dan menimbulkan huru-hara. Cinpekling lantas duduk di depan Yewi, lalu berkata dengan tertawa. Entah, ada urusan apa, boleh kau tanya padaku, dengan gemas Yewi lantas buka kartu, makinya, Cinpekling, sebenarnya aku sangat kagum dan menghormat dirimu, tapi sekarang harus ku sebut dirimu ini manusia rendah dan kotor orang yang polos dan jujur, biarpun tertawan juga tidak sudi menyerah. Memangnya Yewi hendak mengumpat orang, maka sekarang dilontarkan caci makinya sekaligus. Cinpekling bergelak tertawa, haha, apa kataku, cocok bukan? Ternyata betul engkau berperasangka padaku. Untuk ini harus ku katakan dirimu yang salah. Memangnya belum cukup banyak bantuanku padamu. Mengapa tidak berterima kasih, tapi malah kau maki diriku? Betapapun kan tidak patut saking gusar Yewi menjadi tertawa, haha, kenapa tidak bicara terus terang saja kah sengaja membantu memberi petunjuk jalan padaku atau cuma memperalat diriku untuk membuka jalan bagimu seketika senyuman munafik. Cinpekling tadi lenyap ucapnya dengan culas, saudara cilik, rupanya rahasiaku telah kau ketahui. Wah, bisa runyam. Eh, siapakah yang bilang padamu bahwa aku memperalat dirimu tapi setelah berpikir sejenak, mendadak ia bertepuk tangan dan berseru, aha, betul pasti orang yang mencuri dengar percakapanku dengan jibong taisu itu. Lekas katakan, siapa dia otakmu yang penuh akal licik itu masakah tidak dapat menerkas siapa dia? Jawab Yewi. Senyuman munafik Cinpekling lenyap seketika, ucapnya dengan kurang senang, adik cilik, jadi sudah kau ketahui rahasiaku? Wah, tidak enak jadinya. Eh, siapakah yang memberitahukan padamu bahwa sengaja ku peralat dirimu em-em, benakmu yang licin itu masakah tidak dapat menerkas siapa dia jengek Yewi? Cinpekling menganggap dirinya maha cerdik, ia tidak bertanya lagi, tapi bergumam, di dunia ini, orang yang mampu menguntit di belakangku dan ikut menyusup masuk ke cupiem, boleh dikatakan dapat dihitung dengan jari. Bahwa ginkang orang itu lebih tinggi daripadaku? Dan, juga jatuh hati padamu, jelas dia titik mendadak teringat olehnya waktu jibong taisu mengejar keluar, bayangan orang yang mencuri dengar itu tampaknya berpotongan kaum wanita, segera ia tahu siapakah dia, ia berkeplok dan berseru. Aha, betul, di dunia ini hanya ginkang buengbun yang dapat melebih diriku. Nah, saudara cilik, tidak kau katakan juga sudah ku kataui. Dia adalah kekasihmu, juga majikanmu salah seorang pembeli bayangan, yaitu pek, yang betul tidak dengan gusar Yewi menjawab, mulut anda hendaknya tahu diri sedikit, Memangnya kekasihku apa? Hahaha, di depanku masakah perlu menyangkal segala ujar cinpekling dengan tertawa. Seluk-beluk orang buengbun cukup ku ketahui dengan jelas. Kekasih adalah istilah yang halus, jika mau kasar, katakanlah gendakmu. Nah, saudara cilik, kungfu gendakmu di tempat tidur tentu hebat bukan dengan gusar Yewi mendam perat, dasar mulut kotor, bilakah sembarangan omong lagi pada suatu hari tentu akan kau rasakan gambaranku, hal ini memang bisa terjadi, ujar cinpekling sambil merabah pipi sendiri. A.I., setelah kau punya beking yang kuat, tentu aku tidak berani men kasar lagi padamu sayang aku sudah lanjut usia, kalau tidak anak cakap seperti dirimu tentu ku simpan sendiri dan tidak nanti ku beritahukan tempat para pembeli bayangan itu. Ya, meski kau jual bayanganmu dan sudah kehilangan kebebasan, tapi sebagai imbalan yang kau dapatkan beking yang kuat, juga punya pacar cantik, mustahil tidak kau nikmati cis, rendah dan kotor, dan perat Yewi. Cinpekling menggeleng, caci makimu itu harus kau tujukan kepada dirimu sendiri. Aku paling-paling cuma omong saja, tapi kau sendiri benar-benar telah berbuat, bayangan sendiri pun kau jual, apakah perbuatanmu ini terhormat. Tampaknya sementara ini belum sempat kau rasakan si cantik. Tapi tidak perlu terburu-buru, pek, yang tidak nanti meninggalkan dirimu. Pinjam dibit adalah langkah yang harus ditempuh oleh, setiap anak murid Bu Engbun Mereka, tanpa dirimu, kemana pek, yang yang masih perawan itu, akan dapat meminjam bibitnya. Apa yang kau maksudkan dengan pinjam bibit segala cinpekling, tertawa misterius, ucapnya, cerita ini sangat panjang, biarlah ku jelaskan. Cuma jangan kau lupa pada kebaikanku ini, kelak bila saudara cilik sudah jaya, jangan kau lupakan diriku, tentu masih banyak juga yang perlu kuminta bantuanmu. Belum lagi Yeui menanggapi, sakonyong-konyong di ujung hutan sana ada suara jeritan orang perempuan, lalu terdengar teriakannya, tidak jangan tolong-tolong ah, ada tontonan menarik, saudara cilik, seru cinpekling dengan tertawa. Marilah kita coba melihatnya, segera ia kempit Yeui dan dibawa lari ke arah datangnya suara. Yeui berjiwa luhur, ia berharap cinpekling dapat berlari lebih cepat agar perempuan yang tertimpa bahaya itu dapat tertolong. Dilihatnya ginkang cinpekling memang sangat tinggi, cepat sekali larinya. Akan tetapi rupanya dia cuma ingin menonton pertunjukan saja dia melompat ke atas pohon untuk mengintip ke bawah, jelas tidak ada maksud untuk menolong. Suara jeritan perempuan tadi semakin keras dan melengking, tampaknya keadaan sudah sangat mendesak tapi cinpekling tetap tersenyum dan menonton belaka, seakan-akan orang yang sedang menonton sandiwara yang menarik dan tidak peduli mati hidup orang lain. Yeui dikempit dengan membalik ke belakang sehingga tidak dapat melihat apa yang terjadi meski urusannya tidak menyangkut kepentingan sendiri, tapi didengarnya suara jeritan si perempuan yang minta tolong itu semakin memelas, sedangkan cinpekling sama sekali tidak ada tanda mau menolong, segera ia memaki, orang secin, jika tidak lekas kau turun tangan menolongnya, segera kemaki kau sandiwaranya belum mencapai klimaksnya, untuk apa terburu-buru ujar cinpekling sambil memutar arah kempitan Yeui sehingga anak muda itu dapat melihat keadaan tempat kejadian itu. Maka dapatlah Yeui melihat dengan jelas ada tiga lelaki berbaju hitam dengan dandanan kaum hamba, dengan golok terhunus sedang menyerang seorang perempuan. Perempuan itu membopong seorang bayi sembari berkelit kian kemari terhadap serangan golok lawan, begitu melihat wajah perempuan itu dan si bayi, seketika hati Yeui tergetar hebat. Pada saat itulah mendadak punggung golok seorang lelaki baju hitam itu kena mengetuk lengan si perempuan. Rupanya dia tidak mau melukai perempuan itu, hanya mengetuk lengannya sehingga kaku dan kesakitan segera seorang budak tangkas yang lain menubruk maju dan sempat merampas bayi yang dibawa perempuan itu. Budak ketiga tidak tinggal diam, ia pun menubruk maju dan merangkul perempuan itu dengan dua tangan. Gerak ketiga budak tangkas itu cukup hebat, perempuan itu tampaknya sangat lemah, hanya mengandalkan kegesitan saja untuk menghindar kian kemari, namun begitu juga tidak mudah bagi mereka untuk membekuk perempuan itu. Chin Pe Kling tertawa gembira dan berkata, Aha, Sandiwara sudah mulat men, lekas lihat, saudara cilik, tiba-tiba dirasakannya Yewi yang terkempit di awah ketiaknya itu bergemetar keras, ia menunduk dan bertanya, Hi, kenapa kau wajah Yewi tampak pucat serunya? Lep, lepaskan aku, eh, ada apakah? Tanya Chin Pe Kling dengan heran. Apakah kau kenal perempuan itu dalam pada itu keadaan di bawah sana sudah berubah lagi? Ternyata bukan perbuatan kotor sebagaimana dibayangkan oleh Chin Pe Kling, dia mengira ketiga budak tangkas itu hendak memperkosa perempuan itu. Terdengar perempuan itu sedang berteriak khawatir, Lepaskan anakku, jika kalian berani mengganggu DLA, ayahnya pasti takkan mengampuni kalian. Titik budak tangkas yang membopong bayi itu berseru dengan tertawa, Haha, jelas engkau masih perawan asli, dari mana datangnya anak? Agaknya perkataan Kongcu kami memang betul, anak ini pasti anak haram yang kau lahirkan dengan gendakmu, jika anak ini dibunuh, tentu tidak perlu lagi kau pikirkan dia, budak yang berdiri di samping segera angkat goloknya dan berceiak. Ye, Aulip lekas sodorkan kepala anak haram itu, biar ku coba goloku cukup tajam atau tidak. Hihi, masakah ku takut kepada ayahnya? Umpama sekarang ayahnya muncul juga ku beri sekali bacok, budak yang membopong anak itu benar-benar menyodorkan kepala anak yang baru berumur antara satu tahun itu. Tertampak wajah bayi yang gemuk dan cakap menarik itu, meslitnya ia pentang matanya yang jeli dan memandang Ye, Aulip tanpa berkedip. Melihat keberanian anak bayi itu tanpa terasa Chin Peckling memuji, anak hebat tapi Ye Ui tidak tahan dengan suara gemetar keluhnya, oh, dia titik dia anakku, lekas titik lekas kau lepaskan diriku Chin Peckling jadi melengak sungguh tak pernah terbayang olehnya bahwa anak bayi yang pemberani dan tidak menangis dan ribut itu adalah anak Ye Ui. Semula dia cuma menduga Ye Ui kenal perempuan itu, sebab itulah biarpun diketahui anak muda itu kelihatan gelisah, tidak segera ia membuka hiatu yang ditutupnya, ia sengaja membiarkan Ye Ui kebuakan dan akhirnya memohon pertolongannya barulah akan dibebaskannya. Sekarang setelah mengetahui anak bayi itu adalah anak Ye Ui, seketika otaknya bekerja lagi, ucapnya dengan tertawa. Untuk melepaskan dirimu kan tidak sulit, sumakir bagaimana akan berterima kasih setelah ku selamatkan mereka dalam pada itu si Buddha yang bernama Ye A. Utong menjadi murka melihat anak bayi itu memandangnya dengan berani, dengan gemas ia mendekat dengan golok terhunus, ucapnya dengan geregetan, anak haram, lihatlah yang jelas tampang tuanmu melihat anaknya terancam babaya, dalam keadaan terpaksa tanpa pikir Ye Ui lantas berkata sesudah kau pimpin tai yang bon nanti, aku berjanji takkan mempersulit dirimu, cimpek, kling menggeleng, hal ini tidak berarti bagiku, aku menghendaki kemudian hari harus kau bantu diriku, mau tidak sementara itu Ye A. Utong sudah mengangkat goloknya, asalkan goloknya menabas ke bawah. Jiwa anak bayi bernama Ye Ui Kya itu pasti akan segera melayang. Karena tidak ada jalan lain, terpaksa Ye Ui berteriak baik suaranya yang keras ini mengejutkan ketiga budak jahat yang sedang beraksi itu, pastinya mereka tidak mendengar percakapan cimpek, kling dan Ye Ui di atas pohon. Mereka tidak menyangka perbuatan jahat mereka akan dipergoki orang, ketika budak jahat bernama Ye A. Utong yang merangkul tubuh perempuan itu terkejut sehingga pegangannya menjadi kendur. Kesempatan itu segera digunakan oleh perempuan muda itu untuk menggigi tangan Ye A. Utong. Ye A. Utong menjadi gugup, sebenarnya mereka bukan kaum panjahat, biasanya mereka cukup tenang menghadapi sesuatu tapi lantaran gugup, golok Ye A. Utong yang terangkat lalu tanpa terasa membacok ke bawah. Melihat golok berkelebat, saking khawatirnya perempuan itu menjerit pula sehingga lupa pada bahaya yang juga bisa mengancamnya, tanpa pikir ia menubruk maju dan mengadu jiwa dengan Ye A. Utong. Bacokan Ye A. Utong itu ternyata mencong dan tidak mengenai Ye Ui, namun serangan ini juga lantas menimbulkan nafsu jahatnya untuk membunuh orang. Maka begitu melihat si perempuan menubruk tiba, tanpa pikir goloknya terus membacok. Karena cemasnya perempuan itu sampai lupa gerak lemu silat yang dikuasainya. Terlihat golok yang mengkilap itu sedang membacok batok kepalanya, tiba-tiba Ye A. Utong yang membopong Ye Ui ya berteriak. Hei, Ye A. Utong, apa kau gila? Tidak boleh membunuh dia teriakannya tidak sempat lagi mencegah tindakan buas Ye A. Utong, untuk bisa menyetupnya harus merebut goloknya itu. Syukurlah pada detik yang berbahaya itu, tahu-tahu Ye Ui melayang turun dari udara. Dia baru bebas dari hiatu yang tertutup belum sempat mengatur tenaga untuk memulihkan aliran darahnya sehingga gerak-geriknya belum meluasa, sukar baginya untuk merampas golok Ye A. Utong itu. Maka begitu berdiri di atas tanah, segera ia rangkul si perempuan muda itu terus menggelinding ke samping. Dengan sendirinya bacokan Ye A. Utong itu mengenai tempat kosong, waktu dia hendak menyerang pula, namun Ye Ui telah mendahului menendang, kontan golok Ye A. Utong terdepak lepas, menyusul Ye Ui menghantam dan tepat mengenai dada Ye A. Utong. Mana Ye A. Utong sanggup menahan pukulan Ye Ui itu, ia menjerit ngeri, tubuhnya mencelat jauh dan jatuh terbanting dengan tumpah darah dan binasa. Pukulan Ye Ui yang hebat ini membuat Ye A. Utong dan Ye A. Utong ketakutan setengah mati, tanpa pikir lagi mereka terus kabur. Tinggalkan anakku teriak Ye Ui ucapan ini dapat didengar dengan baik oleh perempuan muda tadi, ia menengadah dan dapat melihat Ye Ui dengan jelas, serunya Giranghi, engkau-engkau Ye Ui. Karena suara perempuan muda yang terputus-putus ini Ye Ui jadi tidak segera mengejar Ye A. Utong untuk merampas kembali anaknya, ia berpaling dan menjura kepada perempuan muda itu, katanya, Nona Lo, baik-baikah selama berpisah kiranya perempuan muda ini ialah si gadis penjinak singa alias Lo Yokci sejak berpisah di Tiantihu dahulu, belum pernah lagi Ye Ui bertemu dengan dia. Meski secara diam-diam Lo Yokci pernah melihat Ye Ui beberapa kali, tapi berhadapan empat metu seperti sekarang ini membuat mereka merasa sudah berada di jelmaan hidup yang lain. Mendadak Lo Yokci berseru cemas. Hi, letas kau rebut kembali Kya belum lama dia berkumpul dengan Ye Ui Kya, tapi perhatiannya terhadap anak itu tidak kurang daripada ayah ibu kandungnya. Hal ini cukup dimengerti oleh Ye Ui, dari Ker Lo Yokci yang berusaha mati-matian membela anaknya itu sudah kelihatan betapa kasih sayangnya terhadap Kya. Dan hanya tertunda sejenak saja, Ye Ui dan Ye Ui sudah kabur tanpa kelihatan bayan janya lagi. Keruan Ye Ui menjadi gugup, ia meraung sekerasnya, Ayo berhenti karena suara raungan yang menggelegar ini, biarpun didengar dari jarak ratusan tombak kedengarannya juga seperti orang mementak di belakang. Apabila saat itu Ye Ui dan Ye Ui sedang berlari, mungkin mereka juga akan berhenti ketakutan. Belum lagi Ye Ui mengambil keputusan akan mengejar ke jurusan. Mana tiba-tiba dilihatnya dari dalam hutan yang lebat sana melayang tiba dua sosok bayangan, beluk, beluk, dua mayat terbanting di depan Ye Ui. Kedua mayat ini ternyata bukan lain daripada Ye Ui dan Ye Ui yang kabur itu. Tapi Ye Ui-nya tidak diketahui berada di mana selagi Ye Ui merasa khawatir tertampaklah Chin Pekling muncul dari arah datangnya kedua sosok mayat itu, siapa lagi bayi dalam pangkuannya itu kalau bukan Ye Ui-nya. Girang sekali Ye Ui, diam-diam ia pun kagum terhadap kehebatan Ginkang Chin Pekling, dalam waktu sesingkat itu dapat menyusul dua budak jahat yang berlari terpencar kedua jurusan, untuk itu Ye Ui sendiri merasa tidak sanggup, segera ia mamapak ke depan dan menjurah, ucapnya, terima kasih atas bantuan Chin Sian Sing yang telah menyelamatkan putraku, segera ia menjulurkan kedua tangannya dengan maksud hendak menggendong kambal Ye Ui-kia. Dalam menak kecil anak bayi itu agaknya juga masih ingat pada wajah Seng Ayah, segera kia mengangkat tangannya yang kecil dan bercelotek dengan gembira. Tapi Chin Pekling lantas mengegos ke samping dan menampilkan senyuman yang licik, ucapnya. Saudara Cilik, anak ini sangat menyenangkan, baiklah ku gendong sebentar, sembari menggendong kia dengan sebelah tangan-sebelah tangan yang lain segera digunakan untuk menimang. Kia ternyata tidak takut kepada orang yang belum dikenalnya, tangannya yang kecil itu mencakar-cakar jenggot Chin Pekling dan kelihatan sangat menyenangkan. Meski tahu Chin Pekling tidak bermaksud baik, terpaksa Ye Ui tidak dapat memperlihatkan rasa tidak senang, jika anak bayi itu sudah berada di tangan orang, terpaksa ia tidak berani sembarangan bertindak. Dalam pada itu Lo Yokci telah merangkak bangun dan mendekati Ye Ui. Tindakan ini sebenarnya sangat wajar, tapi ketika nona itu sudah dekat, mendadak Ye Ui menggeser ke samping. Rupanya Lo Yokci tidak memperhatikan sikap Ye Ui itu, dengan tertawa ia berkata, Kia sungguh anak yang baik, selama beberapa bulan berada bersama ku belum pernah dia menangis. Ye Ui menghela nafas, Ucapnya, sejak dilahirkan Kia memang tidak pernah menangis. Pernah satu kali tanpa sengaja ibunya menjatuhkan dia, selagi orang tua merasa khawatir kalau-kalau dia terluka, siapa tahu, meski kepalanya benjut, tapi dia tidak menangis, sebaliknya terus merangkak dan bermain seperti biasa. Ibunya mengira anak ini terjatuh pingsan dan tidak bisa menangis, padahal, makin lama makin lirih suaranya dan akhirnya dia berhenti bertutur. Lo Yokci cukup memahami perasaan Ye Ui sekarang, pantas juga bicaranya terputus sebelum selesai, tentu karena, terkenang kepada kematian Yap Jin yang mengenaskan dan baru berselang beberapa bulan itu suasana hening sejenak. Kemudian Yokci berkata, jarang juga anak bayi tidak menangis, kelak kalau sudah besarnya pasti seorang lelaki keras yang tidak kenal menyerah, Ye Ui masih juga berduka. Tapi lelaki tetap lelaki, tidak lama dapatlah dia pulih seperti biasa, segera ia berseru, hilangnya kia waktu itu ku sangka diculik musuh, tapi kemudian setelah ku periksa keadaan setempat baru, ku tahu anak ini telah diselamatkan oleh nona lo, siapa pembunuhnya, apakah sudah kau ketahui tanya Yokci. Dengan sedih Ye Ui Mang Angguk. Yokci berkata pula dengan berduka cita, kan Chiaubu banyak melakukan kejahatan. A.I., tempoh neri kebetulan ku lewat di tempat tinggalmu, ku dengar suara jeritan, diam-diam ku masuk ke sana untuk memeriksanya, ku lihat-ku lihat, ternyata sukar baginya untuk melukiskan kejadian waktu itu, ia menggeleng kepala dengan sedih, lalu menyambung, kedatanganku ternyata terlambat dan tidak dapat menyelamatkan kedua istrimu. Setelah mengganas, kan Chian Bu berdiri termanggul di depan kedua sosok mayat dan lupa di belakangnya masih ada ranjang goyang, di mana kia sedang tidur nyenyak. Demi menolong jiwa kia, aku tidak berani kepergok dengan dia. Maka pada waktu dia termanggul setelah melakukan keganasan itulah, diam-diam aku menyusup ke dalam untuk membawa lari kia, sekalian ku ambil juga singa kemala yang terikat di tempat tidurnya. Yui jadi teringat kepada kematian Yap Jing dan Hisi yang mengenaskan itu, tak tertahan lagi air matanya bercucuran. Tapi segera ia membangkitkan semangat dan berucap, Terima kasih atas pertolongan nona, jika tidak kebetulan engkau lalu ditempat kediamanku, tentu jiwa kia sukar diselamatkan ku tahu sekali-sekali bukankan Chiawbu berhati baik dan tidak tega membunuh anakku. Kelak bila mana kia sudah besar, selain budi orang tua yang telah membesarkan dia, pasti akan ku suruh dia selalu ingat kepada pertolongan jiwa nona lo, ah, kenapa kau omong seperti orang luar saja, ujar Yokji. Kalau waktu itu aku tidak datang terlambat, sedikitnya dapat ku cegah tindakan kiawbu yang jahat itu. Engkau tidak menyesali diriku yang tidak dapat menolong dengan baik, kemurahan hatimu sudah cukup membuatku berterima kasih, mati dan hidup sudah takdir, masa dapat ku salahkan orang lain, kata Yewi, jika ada yang salah, maka salahku sendiri yang telah meninggalkan rumah. Kalau tidak, mana bisa terjadi drama ini? Aku harus berterima kasih atas pertolonganmu kepada kia. Ai, biarlah jangan kita bicarakan urusan ini, kalau disinggung hanya akan menambah rasa duka saja. Justeru mengenai malapetaka yang menimpa nona sekarang ini perlu ku ketahui, entah mengapa nona lah berubah menjadi lemah sehingga tiga budak jahat itu saja tidak dapat kau tandingi dengan sangat berduka loyokci bertuturai. Aku, aku telah bertemu dengan seorang lelaki yang berhati keji, dia telah menaruh semacam obat di dalam makanan di luar tahuku dan telah ku makan setiap hari, pelahanku rasakan seluruh kekuatanku telah dipunahkan oleh obat yang ditaruhnya itu, keadaanku sekarang lemah tidak ada ubahnya seperti perempuan biasa, dengan sendirinya aku tidak sanggup melawan, hah, siapakah lelaki itu tanya Yeui dengan gusar. Racun yang ditaruhnya dalam makananmu itu bernama Hoa Goat Yeau, siluman bunga bulan, jenis tumbuhan ini sangat jahat, tidak berwarna, tidak berbau, tapi merangsang nafsu birahi, bila banyak makan bisa berubah menjadi sinting, bagi orang yang bertenaga dalam kuat juga musnah tenaganya secara berangsur dan akhirnya akan berubah menjadi linglung sungguh keji amat orang ini, entah apa maksud tujuannya sehingga meracuni dirimu dengan obat ini loyokci, cuma tahu tenaga sendiri hilang akibat obat itu, tak diketahuinya obat itu, bahwa obat itu juga berkhasiat membangkitkan nafsu iblis segala, keruan ia terkejut dan khawatir. Wah, keji amat dia titik siapakah dia segera Yeui tanya pula. Mendadak loyokci menggigit bibir, sedapatnya ia menahan rasa murka hatinya, jawabnya dengan pelahan, Sudahlah, selanjutnya budi dan dendam ini ku hapus sama sekali, Toa, Toa ko tidak tidak perlu lagi kita membicarakan dia, apakah kau utang budi padanya tanya Yeuiui pula. Yokci menghela nafas perlahan, sejak ku bawa diri kia, mestinya hendak ku cari dirimu agar engkau tidak menguatirkan keselamatan anakmu. Pula engkau tidak tahu siapa pembunuhnya, bukan mustahil engkau bisa salah menuduh orang baik sehingga menimbulkan permusuhan, akan ku temukan dirimu untuk menceritakan apa yang terjadi, waktu itu aku pergi ke Tiantihu, tiga hari kemudian baru pulang, kata Yeui. Akan tetapi aku tidak tahu, kata Yokci, ku sangka engkau pergi jauh berkelana, maka aku tidak sabar menunggu kepulanganmu di sekitar tempat kediamanmu. Ku pikir dapat ku temukan engkau di dunia Kongo, ku yakin namamu sudah terkenal dan tidak sulit mencari jejakmu, siapa tahu jejakmu tidak ku temukan, sebaliknya kepergok suhu dan dia tahu aku sedang mencari dirimu, sepulangnya Byok bin Sinpo di Tionggoan, bukankah dia membawa serta Hoa'i Soan dan seorang gadis negeri asing? Tanya Yeui. Yokci mengangguk. Memang betul, dari suhu dan Hoa'i Soan ku dengar pengalaman kalian di Yolotu, meski Kai Liong Ong Au yang Liong Lian tidak cocok dengan suhu, tapi setelah mengetahui kitab pusaka yang ku cip telah diperoleh orang Tibangpang, rasa iri antara mereka berdua lantas silang, suhu telah diantar dengan selamat ke daratan Tionggoan. Dan kalau ku ceritakan, suhu juga bersalah, beliau tahu hian ku cip berada pada tangan orang Tibangpang, tapi tidak berani mendatanginya untuk merebut kitab itu, namun beliau tidak pernah melupakan kitab pusaka itu, setiap kesempatan memperoleh kitab itu pasti tidak disiasiakannya. Maka ketika mengetahui sebabmu sababnya dirimu, dia lantas memaksa diriku agar gunakan kia sebagai sandra untuk memeras dirimu agar mau pergi ke Tibangpang untuk hian ku cip. Menurut suhu, katanya bila engkau yang mengunjungi Tibangpang pasti dapat memperoleh hian ku cip yang diimpikannya itu melalui putri ketua Tibangpang, seluk beluk hal ini aku tidak tahu, tapi suhu merasa yakin engkau pasti dapat melakukan apa yang dikehendakinya, mendadak Yeui menjengek, hektometer, sekalipun ku tipu kitab itu juga aku tidak sudi, jelek-jelek Yeui tidak nanti melakukan perbuatan menipu, biarpun Giokbi Simpo mengancam akan membunuh anakku juga takkan ku terima, walaupun demikian, bahwa Yeui memang tidak nanti melakukan tindak penipuan terhadap wanita, namun di luar taunya perbuatan demikian telah dilakukan kan Ciaobu yang memasukkan namanya, sehingga mendapatkan nona cantik dan kitab pula sehingga kelak akan banyak menimbulkan huru hara. Maka Yokci bertutur lebih lanjut, setelah Kiyaku selamatkan, dengan sendirinya kupandang dia sebagai keponakan, maka kehendak suhu itu tidak dapatku terima. Meski suhu mengawasi diriku dengan ketat, akhirnya dapat juga ku kabur bersama Kiyaku di tengah malam buta, aku berdoa semoga Tian memberkai Kiyaku supaya dapat selamat kembali ke pangkuanmu. Tapi akhirnya meski dapatku loloskan diri bersama Kiyaku, di tengah jalan dapat disesul oleh suhu dan terkena satu pukulannya. Untung di tengah malam gelap pandangan suhu agak terganggu sehingga kami sempat menyelingap ke semak-semak. Akhirnya kami dapat melarikan diri meski aku terluka cukup parah. Mendengar cerita Yokci itu, tiba-tiba Chin Pe Kling menimbrung, percuma Giyok Bin Sin Po dipandang sebagai tokoh kalangan pek tu, golongan putih, ternyata demi mendapatkan sejilid Hian Kucip dia tidak sayang mencelakai murid sendiri. Hihi, tampaknya Hian Kucip yang dimaksud pasti tulen tentu saja tulen kata Yewi. Chin Sian Sing, tentunya kau pun Tauhian Kucip adalah ilmu sakti andalan Goat Hengbon yang merupakan musuh bebu yutan tai yang bun kalian air muka Chin Pe Kling berubah, ucapnya, Oh Tauhian Kucip adalah ilmu sakti andalan Goat Hengbon jika demikian tentu juga kau tahu tibang pang sekarang apakah benar ada ahli waris dari Goat Hengbon mendingan kalau ahli waris Goat Hengbon tidak muncul lagi, kalau muncul mana bisa dia bersembunyi di tengah tibang pang segala, ujar Yewi, Chin Sian Sing, masa kau nilai tibang pang setinggi itu? Coba pikir, apakah tai yang bun kalian mau membonceng di belakang sebuah gerombolan bajak yang tidak ada artinya itu sudah ratusan tahun, Goat Hengbon tidak muncul di dunia Kang O sehingga tidak banyak dikenal orang, tapi tampaknya kau sangat paham seluk-beluk perguruan mereka, bahkan mengetahui musuh bebu yutannya adalah tai yang bun loyokci hanya mendengarkan percakapan mereka, setelah melihat mereka tidak melanjutkan pembicaraan, segera ia sambung penuturannya tadi, dengan menanggung luka ku lari terus hingga sangat jauh, akhirnya aku tidak tahan dan jatuh pingsan, kia ternyata sangat pendiam, dia tidak menangis dan ribut, dia hanya duduk menunggu di sampingku. Waktu aku siuman kembali, ku rasakan berbaring di suatu kamar, baju juga sudah berganti, di atas meja di samping tempat tidur ada semangkuk obat, tapi kia tidak kelihatan lagi. Ku kuatir terjadi apa-apa atas diri kia, aku berteriak kuatir pada saat itulah masuk seorang kongcu, apakah dia yang menolong dirimu itu tanya Yewi. Dengan gemas Yokci menjawab, meski dia penolong jiwaku, tapi dia juga meracuni aku, jadi budi dan dendam ini kuanggap lunas. Toa titik to aku, bahwa tidak ku katakan namanya, apakah kau tahu maksudku? Dua kali dia memanggil to aku, tapi rasanya kikuk. Matelumlah, bila mana seorang gadis lagi kasmaran, perasaannya juga cepat tersinggung. Bila mana tidak terdapat perasaan apa-apa terhadap Yewi, dia tidak perlu merasa kikuk memanggilnya to aku. Padahal sudah lama Yokci jatuh hati kepada Yewi, cuma dia sudah dijodohkan kepada kan ciaubu, maka rasa cintanya itu tidak berani diperlihatkannya. Sekarang perjodohannya dengan kan ciaubu boleh dikatakan sudah batal, maka cintanya kepada Yewi lantas diperlihatkannya secara halus. Bukankah dahulu Yewi pernah berteriak-teriak memanggil Nona Penjinak Singa di Bukit Tiantihu tak kala mana Yewi juga sangat menyukai lo Yokci, sebaliknya Yokci terpaksa bersikap dingin padanya. Kemudian Yewi berumah tangga dan berdiam di Cihisan, untuk mengobati rasa rindunya, pernah beberapa kali Yokci berkunjung ke sana, cuma selalu di luar tau Yewi. Padahal kalau Yewi mau berpikir lebih cermat masakah bisa terjadi secara kebetulan Yokci berada di sana, ketika kan ciaubu membunuh Yap Jing dan Hoshi, lalu kia berhasil diselamatkan oleh lo Yokci, jika Nona itu tidak sering datang ke sana mustahil bisa memergoki peristiwa itu secara kebetulan. Dan waktu mengetahui Yewi sudah menikah punya anak, diam-diam Yokci pernah berduka, waktu kia berumur sebulan, pernah dia mengirimkan singa kemala, arti yang terkandung dalam kado yang dikirimnya itu mungkin cuma diketahui oleh Yewi saja seorang. Lantaran hilangnya singa kemala itu bersama kia, Yewi sudah memperkirakan anak itu mungkin diselamatkan oleh lo Yokci. Ternyata betul dugaannya. Kia memang dibawa lari oleh Yokci, perasaan Yokci yang istimewa itu juga tidak diketahuinya, ia anggap pertemuannya dengan lo Yokci sebagai kejadian yang wajar, dia tidak bersikap terlalu mesra. Maka ketika Yokci bertanya tadi, Yewi menjawab dengan hambar, apakah kau khawatir akan ku cari perkara padanya? Tidak jangan khawatir, karena engkau utang budi padanya meski diam-diam dia juga meracuni dirimu. Kedua urusan jadi lunas. Pula Hoa Goa Tiawi yang diminumkan padamu cuma merusak lewekangmu saja dan belum lagi memengaruhi jiwamu, masih dapat disembuhkan dengan mudah. Apakah betul dapat disembuhkan dengan mudah? Tanya Yokci dengan girang. Jika titik jika begitu, jadi lewekangku dapat pulih kembali. Tidak sulit untuk memulihkan lewekangmu, kata Yewi. Nanti ku beri satu resep setelah kau minum obat ini, racun Hoa Goa Tiawi dalam tubuhmu dapat dipunahkannya, ah, kenapa aku lupa bahwa engkau adalah murid Yokong, ya, seru Yokci. Setelah kau pelajari kitab Yan Sik Sin Bian, tentu engkau sudah menjadi tabib sakti, jika engkau bilang mudah disembuhkan pasti dapat sembuh, Yewi tidak heran mengapa Loh Yokci mengetahui dirinya mendapatkan kitab Yan Sik Sin Bian dari Yokong, ya, sebab dahulu waktu kan Hoa Soan kehilangan ingatan, secara diam-diam Loh Yokci selalu menguntit di belakang untuk melindunginya. Waktu dirinya kebetulan bertemu dengan kan Hoa Soan di lemkeng dahulu, kejadian itu juga dapat dilihat oleh Yokci. Sampai jumpa di video selanjutnya.